Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semua kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai Anda Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Minggu 8 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di poskota edisi akhir pekan ini Di antaranya, terkait temuan badan pemeriksa keuangan Pemprov DKI Jakarta mengaku telah mengembalikan sebagian dana kelebihan bayar gaji PNS sebesar 862 juta rupiah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak menampik dengan temuan BPK tersebut Dari jumlah kelebihan bayar itu sekitar 200 juta rupiah telah dikembalikan Sedangkan sisanya sekitar 600 juta rupiah sedang proses pengembalian Riza menjelaskan kelebihan bayar ini terjadi karena permasalahan pendataan antara pegawai yang pensiun meninggal dunia dan yang masih aktif menjadi PNS Ia menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan menyelesaikan persoalan ini melalui badan kepegawaian daerah dan badan pengelola keuangan daerah DKI Jakarta Berita selanjutnya berita kriminal Kebakaran melanda sebuah bengkel yang menewaskan sepasang suami siri dan satu orang anak terjadi di kota Tanggerang, Banten Dari informasi yang diperoleh, bengkel diduga sengaja dibakar orang karena persoalan percintaan dan sakit hati Namun dugaan ini masih didalami oleh Polsek Jati Uwung dengan memeriksa beberapa saksi Kapolsek Jati Uwung Kompol Zazali Hariono menjelaskan pihaknya tengah menyediki kasus tersebut Namun kata dia ada dugaan unsur kesengajaan atas peristiwa kebakaran yang menewaskan tiga orang itu Zazali juga mengatakan sebanyak lima saksi sudah diperiksa oleh anggotanya Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari kasus tersebut Sementara itu Komandan Regu Tim Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Tanggerang Diki Kurnain mengatakan Dari lima orang penghuni, tiga orang diantaranya meninggal dunia Korban meninggal dunia diduga keracunan asap karena terjebak di lantai tiga bangunan rupo bengkel sepeda motor itu Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini yaitu Wali Kota Tanggerang mencopot lurah peninggilan utara terkait dugaan pungutan liar Pengurusan surat ahli waris yang diajukan oleh warga bersatu siatim Sanksi tegas tersebut dikeluarkan menyusul beredarnya video dugaan pungutan liar terhadap warganya yang dilakukan lurah peninggilan utara Tamrin Wali Kota Tanggerang Arief Erwis Mansa ketika dikonfirmasi kemarin membenarkan perihal pencopot lurah peninggilan utara tersebut Menurutnya pencopotan terhadap Tamrin untuk memudahkan pemeriksaan segaligus sanksi atas dugaan pungli yang dilakukan Sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanggerang memanggil serta memeriksa Tamrin pada Jumat 6 Agustus 2021 pagi Pemeriksaan berlangsung selama 2 jam oleh tim pembinaan, pendisiplinan, dan psikolog analis integritas Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di air pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, otomotif, dan klesir Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospkota.go.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersadam, wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktivitas Ingat, pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh